Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pangguan editing dan juga manipulasi video dengan menggunakan VSDC. VSDC adalah sebuah video editor gratis terbaik di mana VSDC banyak memberikan fitur-fitur editing modern dan juga VSDC ini bisa digunakan tanpa watermark. Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan VSDC untuk editing video-video Anda, Anda bisa melihat pangguan lengkapnya di dalam playlist yang ada di Simple Channel ini. Pada video sebelumnya Anda sudah bisa membuat animasi GIF di dalam video dengan menggunakan VSDC. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran dengan cara mengisipkan animasi GIF tersebut di dalam video sehingga Anda bisa menambahkan efek animasi GIF di dalam video Anda untuk berbagai kebutuhan. Kita akan pelajari secara lengkap di dalam video panduan berikut ini. Seperti biasa kita masuk ke dalam VSDC, pop-up-nya kita tutup, kita ambil blank project, kasih nama project-nya. Kemudian pilih device, pilih resolusi, dan pilih frame rate sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pilih finish dan kita ada di timeline dari VSDC. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menginsert animasi GIF atau menginsert file animasi GIF ke dalam video dengan menggunakan VSDC. Untuk panduan itu ada dua bagian. Yang pertama adalah cara untuk menginsert atau memasukkan file GIF itu apa adanya secara flat ke dalam video. Jadi tidak ada pengaturan tertentu. Jadi flat saja apa adanya. Jadi ditampilkan begitu saja. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan shape. Jadi nanti kita bisa memformat bagian mana dari animasi GIF itu yang akan tampil tanpa harus memotongnya. Karena kalau dipotong file GIF-nya itu kan jadi rusak ya. Jadi animasi jadi rusak. Jadi kita akan mempelajari itu. Pastikan jika Anda ingin tahu caranya, Anda lihat video ini sampai habis dan jangan skip-skip. Oke kita lanjut. Kita masukkan footage utamanya dulu ke dalam timeline. Saya akan gunakan footage ini. Kemudian klik saja OK. Oke saya potong bagian ini. Oke kemudian kita preview sebentar. Nah ini nanti akan keluar disini GIF-nya. Oke kemudian kita akan letakkan cursor di bagian tertentu dari footage tersebut. Di area mana akan masuk file GIF-nya akan keluar. Saya gunakan di area sekitar sini. Dan kemudian klik kanan mouse. Dan kemudian add layer. Oke pastikan Anda add layer ya. Sebelum memasukkan file GIF-nya di add layer. Jadi ada dua layer disini. Kemudian baru kita masukkan add object. Kita ambil file GIF. Nah kalau Anda belum punya file GIF-nya, Anda cari dulu di Google. Ada kok file GIF? Atau kalau Anda mau buat file GIF sendiri. Saya sudah kasih panduan di dalam video sebelumnya. Bagaimana cara membuat file GIF dengan menggunakan PSVC. Kalau Anda mau melihat bagaimana caranya. Silahkan Anda cek di dalam video-video. Ada dalam video sebelumnya. Bagaimana cara membuat file GIF dengan menggunakan PSVC. Oke kita ambil video. Dan kemudian kita masukkan file GIF-nya ke dalam timeline seperti ini. Dan kemudian yang terpenting di dalam object position setting ini. Kita pilih from cursor position. Pilih from cursor position. Dan kemudian layer position-nya pilih add new layer. Klik saja oke. Oke ini kita majukan list sedikit. Apa cursor-nya. Kemudian ini kita kecilkan dulu. Ya kan kita kecilkan. Nah nanti kalau bagian keduanya. Kita bisa hanya menampilkan dengan format bulat. Misalkan format bulat nanti hanya kelihatan orang ini saja yang pinggir-pinggir ini gak kelihatan. Kita akan pelajari itu nanti sebentar lagi. Sekarang kita pelajari ini dulu ya. Ini ya secara flat apa adanya. Seperti itu. Dan kemudian ini kan agar dia tampilnya enak dilihat. Dia harus nge-loop nih ya. Sementara kan kalau ini kan hanya apa namanya. Sepilas saja. Berapa detik itu. Sekarang kita akan buat loop dulu file-nya. File gif-nya. Animasi glif akan kita buat loop dulu. Klik di file gif-nya. Kemudian copy. Kemudian habis di copy. Klik ctrl V dari keyboard. Nah kayak gitu ctrl V dari keyboard. Atau klik kanan mouse. Klik paste. Terserah mau pakai cara yang mana. Saya sih enakan pakai keyboard dari ctrl V. Jadi langsung seperti itu. Nah oke disini sudah buat 4 kali loop. Dan kemudian langkah selanjutnya. Kita akan pelajari cara untuk membuat file. Apa membuat tampilan file gif ini. Tampilan animasi gif ini dengan bentuk shape. Jadi nanti ada circle atau diagonal dan lain sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke letakkan cursor di bagian yang mau ditampilkan. Nanti file gif-nya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya. Kita ambil sini. Ini objek nih. Atau bisa dari sini. Atau objek ellipse. Oke. Dari sini bisa. Atau objek ellipse. Atau dari sini. Oke. Kemudian from cursor position. Add new layer. Kemudian ini di draw disini. Oke. Kemudian diatur. Posisinya. Oke. Misalkan seperti itu. Untuk sementara biarkan dulu seperti ini. Dan kemudian. Kita masuk ke dalam ellipse. Kita klik. Dua kali. Double klik. Nah seperti itu. Kemudian kita add object. Kemudian kita ambil video. Kita ambil file gif-nya. Kemudian from cursor position. Add new layer. Oke. Seperti itu. Ini hasilnya seperti ini. Kita akan lakukan sedikit penyatingan. Masuk ke bagian blend disini. Dan kemudian setelah di bagian blend itu. Kita masuk ke source in. Disini source in. Nah dia masuk seperti itu. Dan ini kita tinggal di. Nah. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Atau kecinin dikit. Oke. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian. Ini kita letakkan di ellipse disini. Di bagian belakang disini. Oke. Balik lagi ke ellipse. Cursornya kita letakkan di bagian belakang dulu. Nah. Ini kita tarik aja. Sampai belakang-belakang sini. Ya sorry. Bukan ditarik. Oh. Sorry. Maaf. Diandu. Di copy paste. Ya sorry. Copy paste. Copy paste. Kalau ditarik dia gak ngeluk. Nanti. Saya lupa. Oke. Kita copy paste saja. Oke. Kalau 4 kali dia kepanjangan. Oke. Kita pasti. Kita letakkan cursor disini. Kemudian kita balik ke dalam scene. Nah ini kita kecilkan lagi. Nah jadi sesuai dengan nanti animasinya. Oke. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian. Kita akan preview hasilnya di dalam video. Demikian tadi cara menyisifkan file animasi GIF di dalam video dengan menggunakan VSDC. Bagi anda yang masih tertarik untuk mempelajari cara melakukan editing video dengan menggunakan VSDC. Anda bisa subscribe ke dalam simple channel ini. Tekan tombol merah yang ada di bawah video ini. Dan kemudian setelah subscribe jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe. Kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya. Peace.